Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Ratusan petani dari lima desa di Kabupaten Kediri terlibat saling dorong dengan polisi di depan kantor Perhutani Kediri Rabu Siang Masa yang memaksa masuk dihalangi oleh petugas Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan kegiatan pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum pegawai perumperhutani Menurut petani selama ini terjadi praktik pungutan liar senilai 3 hingga 4 juta rupiah Para petani juga menilai terdapat unsur sewa menyewalahan kosong hingga puluhan juta rupiah per bulannya Selain itu, Masa juga menuntut agar perumperhutani segera menandatangani naskah kesepakatan kerjasama atau NKK terkait peta desa perhutani di desa Asmoro bangun Ya, waktu di lapangan ini ada pembangkangan-pembangkangan yang inisiatornya adalah oknum oknum berhutani Kedua, alasannya untuk apa, Mas? Alasannya untuk apa, Mas? Alasannya untuk sewa menyewa Ini adalah tanah negara Tidak boleh disewa-sewakan Kedua adalah adanya perhutani 25 juta hingga 35 juta Ya, per 2 tahun Itu untuk tanah-tanah kosong Nah, artinya apa? Kehadiran Putra Sosial ini akan menghapuskan Menghancurkan mafia-mafia hutan yang ada di gediri-gediri Ya, jadi Itu permintaannya apa? Pertanyaan ya Ini Ini kita meresak Satu ya Agar pihak perumperhutani menghentikan Adanya pungli-pungli di bawah Yang jumlahnya miliaran rupiah Pertama Yang kedua adalah Segera membuat NKK Antara KTH dengan pihak perumperhutani Ya, NKK itu adalah Naskah kesepakatan yang sama Sementara itu Pihak perhutani mengaku telah bekerja Sesuai aturan undang-undang yang berlaku Pihaknya pun membantah adanya Penghutan liar dan sewa-menyewa tersebut Ini Ini Tekas kami perhutani Ada desa rupunya Yang ada tentang negara-negara Di 45 pasang 33 ayat 3 Yang keputus berhutani Yang keputus berhutani Yang keputus berhutani Ya, kita Menarik dari situ Kita juga ada undang-undang 41 Berhutanan Dan yang ketiga PP72 Berhutani Itu menjadi Mandat yang diturunkan kemerintah kepada berhutani Untuk melanjutkan Berhutani Berkait dengan program Nasional Putaran Sosial Kita ikuti aturan yang berlaku Aturan negara tersebut P83 maupun P39 Sementara itu Dari hasil pertemuan Pihak perhutani menolak tuntutan Masa tentang kerjasama Pengelolaan lahan Dikarenakan selama ini Telah dikerjasamakan dengan LMDH setempat Dilarang Gunung Kelut sendiri Terdapat sekitar 2500 hektare lahan Yang menjadi sengketa Antara petani Dan pihak Perhutani Kediri Dari Kediri Yanuar Dedi KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Biar gak ketinggalan update video terkini Biar gak ketinggalan update video terkini